assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai balik lagi bersama aku disini video soal jadi guys di episode kali ini aku bakal kasih tahu kalian gimana sih ya kalian bisa menghindari ads ataupun iklan ya di spotify Oke teman-teman bisa langsung klik aja ataupun bisa langsung masuk aja ke dalam security ya Windows security kemudian teman-teman bisa langsung lihat di file and trade protection kalian buka aja seperti ini and then klik manage setting nah kalian matiin aja terlebih dahulu real-time protection ya Oke seperti ini yes and then kalian bisa langsung minimize Nah setelah kalian minimize kalian wajib masuk ke dalam ini situs yang satu ini nanti aku bakalan ngasih di apa namanya di kolom deskripsi kalian bisa langsung buka aja Oke setelah kalian udah buka apa namanya situsnya tanpa banyak bahasa wasi kalian bisa langsung klik aja yang ini usual installation new sim ya oke kalian buka aja disini kemudian teman-teman bisa langsung klik aja install.bat ini cuy oke nah klik aja ntar di pojok kanan itu bakalan kebuka dia kalau misalnya ada tulisan seperti ini install newbat isn't commonly download ya kalian bisa langsung klik aja titik tiga kemudian kalian bisa langsung klik keep di sini oke kemudian kalau misalnya sudah masuk seperti ini ya masuk seperti ini make sure you trust install underscore new underscore sim.bat ini kalian bisa langsung klik aja yang show more ini kemudian keep anyway nah kayak gini kalau misalnya sudah terinstall kalian bisa langsung klik open file seperti ini nanti dia bakal masuk ke cmd cuy oke nah ini dia oke kayak nge-nge-nge-nge gitu ya kan aduh oke apa itu namanya kayak film-film hacking itu asik mantep ya kan nah kalau misalnya sudah seperti ini teman-teman bisa langsung ini di close aja cuy klik close kemudian kalian tunggu aja sampai selesai download and installing Spotify nya ya oke nanti kalau misalnya teman-teman udah ada Spotify yang terlebih dahulu itu kalian bisa langsung apa namanya di uninstall terlebih dahulu cuy kalau misalnya ada ya tapi kalau misalnya nggak ada ya kalian bisa langsung seperti ini contoh kalau misalnya kalian nggak punya Spotify sebelumnya ini bakalan seperti ini cuy oke kita tunggu aja sampai selesai cuy nah nanti dia bakalan seperti ini installing Spotify oke nah ini kalau misalnya ada tulisan do you want to disable podcast episode and audiobooks from the main page kalau ini terserah kalian kalau aku sih kalau misalnya cuma untuk dengerin musik doang ya tanpa ngadarin ngedengerin podcast itu kalian bisa langsung tekan yes tapi kalau misalnya kalian suka dengerin podcast episode dan juga audiobooks itu kalian apa namanya klik yes ya eh klik no klik no sorry sorry kalau misalnya nggak mau ya tekan yes aja yes jadi kalian bisa langsung ketik aja seperti ini di sini ya klik di sini di sampingnya dan type ataupun ketik ye cuy oke kemudian enter nah seperti ini want to blog Spotify update ini kalau misalnya kalian kalian mau blog Spotify update-nya itu kalian bisa langsung klik yes ataupun kalau misalnya memang nggak mau ya tinggal no aja gitu cuy oke jadi otomatis update nanti Spotify nya kalau aku sih pilihnya apa ya apa ya ini terserah sama kalian ya ini terserah pada provinsi kalian tapi yang udah udah berhasil kalau tadi aku ya semua sih oke kita ya semua karena udah aku sebelumnya udah pernah install juga nah ini bakalan patching Spotify nya seperti ini cuy oke nah ini dia installation complete please any cue any key to continue ya jadi tekan apa aja untuk melanjutkan itu nah kalau misalnya sudah seperti ini nanti dia bakalan muncul saya Spotify nya ya langsung install Spotify langsung kalian masuk aja kalau misalnya sudah ada di install Spotify nya cuy oke kayak gini nih kalian intinya tinggal login aja ya login itu mau terserah mau pakai browser kamu pakai Facebook ataupun mau pakai anything else gitu ya pokoknya terserah sama kalian contohnya kau aku bakal kasih contoh kalian kalau misalnya kita login pakai Facebook ya oke terlihat berhasil atau enggaknya disini cuy continue to the app kalau misalnya sudah ini Oke kita Allah aja nah ini dia nih lagu-lagunya cuy berhasil guys ya ini enggak ada iklan cuy ini kita mute dulu sengaja aku nih nggak apa-apa kalau misalnya ini pasti udah langsung kena copy copyright ya kita bakalan lihat nah disini nih nah ini udah ke play ya lagunya ya cuman ini kita mute sengaja kita itu lagi tiga lagu lima lagu ya kita untuk sebagai pembuktiannya nah mabrut-mabrut lagu ketiga langsung selawat murah rezeki kemudian juga ada al-fatihah oke ya aman ya enam lagu malah kita kasih enam lagu tanpa without any ads cuy oke like that oke mungkin segitu aja untuk request ada yang request sih di komen kayak gitu jadi aku coba ngedalami lagi gimana caranya dan finally we got this oke thank you so much buat yang udah asa guys tapi yang satu ini we'll see you in the next video wabillahi 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 wabarakatuh sub indo by broth3rmax